Sekarang kita masuk ke insubatrenal. Kalau insubatrenal, dia adalah penurunan semua fungsi atrenal. Tiga-tiganya, mau jalur korteks, mau jalur medula, korteknya mau jalur aldosteron, kortesol, ataupun androgen. Pasti gejala insubatrenal ini adalah ketiganya itu ada yang semua, turun semua. Kalau aldosteron, dia kan fungsinya ranin angiotensi aldosteron sistem, mereabsorpsi Na sama H2O. Kalau dia insub, yaudah, natriumnya turun. Dia dehidrasi karena semua natriumnya keluar. Natrium mengkat air. Kalau natriumnya keluar, airnya keluar dari dehidrasi. Kalau Na turun, kaliumnya naik, kebalikan. Terus dia bisa hipotensi juga karena rasnya turun. Kemudian kalau kortisolnya turun, tekanan darahnya turun, bulu darahnya turun, hiperpigmentasi. Nanti aku jelasin, kenapa bisa hiperpigmentasi. Yang ketiga, kalau androgennya turun, dia bisa libido-nya turun, atau gairahnya turun. Amenore, kemudian dia los cupid share, kayak gitu. Di insubatrenal ini, dia ada tiga penyebab. Mau primer, sekunder, atau tertiar. Lagi-lagi ya, kata-kata primer, sekunder, tertiar. Itu kalian mau jenuh juga, itu akan dipakai di endokrin. Jadi memang harus nalar ya di endokrin itu. Nah, kalau yang primer, itu adalah insubatrenal karena gangguan di atrenalnya. Contohnya nih, kayak atrofi, ataupun adhesion disease. Oke? Itu adalah gangguan di bagian atrenalnya. Kalau sekunder, yang bikin dia insub adalah kurangnya rangsang bagian sini. Ini ya, bagian hipofisis. ACTH-nya dia kurang. Kalau di sini, korsisolnya yang kurang. Nah, kalau ACTH-nya kurang, otomatis juga korsisolnya akan kurang. Jadi ya, kalau yang tertiar, berarti gangguannya di bagian hipotalamus siapa, CRH-nya kurang. Nah, kalau Pak Presidennya dia, misalnya dia korupsi gitu ya, ACTH-nya, atau menterinya juga akan nggak dapat uang. Kalau menteri nggak dapat uang, ya rakyatnya juga nggak dapat uang. Jadi, kalau hipotalamus yang kena, semua sampai bawah kena. Nah, coba diperhatikan. Di sini, siapakah yang ACTH-nya naik? Cuma bagian primet. Nah, maka pembeda klinis dari tiga ini adalah bagian ACTH yang naik. The only one yang punya ACTH naik di insub atrenal adalah bagian yang adhesion atau yang primet. ACTH ini setara sama melanosid simulating hormone. Kalau dia naik, maka ya, misalnya juga akan naik. Dia akan bikin hiperpigmentasi. Maka, ciri khas dari Edison disease atau insub atrenal primer adalah hiperpigmentasi. Mau digusi, mau disiku, mau dilutut. Kalau ada hiperpigmentasi, gejala isub atrenal, udah, itu pasti yang Edison. Karena yang lain, ACTH-nya tidak akan naik. Habis itu, kita masuk ke cosintropin test. Cosintropin test itu apa sih? Pengecekan ACTH. Dikasih ACTH. Dikasih ACTH. Kalau ini untuk apa sih? Untuk memastikan diagnosis Edison. Jadi, kalau ACTH dikasih, itu enggak akan nge-effect ke Edison. Karena Edison kan tadi kan kekeluhannya karena kekurangan atau kesalahan di bagian atrenal. Jadi, mau dikasih ACTH satu ember, itu enggak akan mempan. Atrenal-nya udah rusak. Maka kalau cosintropin test mengalah ke Edison, pasti enggak ada peningkatan kortisol. Karena ya, ACTH-nya enggak bisa ngerangsang bagian atrenal yang sudah rusak atau Edison gitu. Nah, sekarang kita masuk ke krisis hipoatrenal ya. Satu fase dekompensata dari atrenal. Ingat, kita masih di endokrin. Berarti kalau dia ada dekompensata, masuknya adalah krisis. Nah, kalau dia isub atrenal, dia mengalami dekompensata, dia tidak mampu. Dia demam, dia penkes. Masuknya adalah krisis hipoatrenal. Nah, krisis hipoatrenal ini, sebenarnya tadi ya, ada shock, penkes, gitu ya. Sampai akralnya dingin, gitu-gitu. Nah, terapinya apa? Harus segera kasih pengganti aldo dan pengganti glukocorticoid. Dengan cara kasih 100 mg langsung hidrokortison untuk menggantikan glukos sama mineral. Kemudian nanti dibagi 100 mg kan awalnya, terus nanti selanjutnya 100 mg per 6 jam selama 24 jam pertama. Nanti dari kedua tinggal diturunkan setengahnya, gitu-gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian gulandula hipofisis ya. Sebelum aku lanjut, ada yang mau tanyain dulu nggak tentang isub atrenal? Oke. Kalau nggak ada, aku lanjut. Oke. Terus kita masuk ke gulandula hipofisis ya. Ini harus dibahas di awal. Intinya gulandula hipofisis itu dibagi dua. Ada yang anterior, ada yang posterior. Kalau yang anterior tadi ya, ada gut hormone, ada TSA, ada ACTH, ada FSA, ada LH, ada prolactin. Kalau yang posterior ada oksitosin, ada ADH, sama vasopressin. Nanti yang ini kita bahas di anak ya, materi selanjutnya. Nah, kemudian ini nanti kita juga bahas di anak nanti, bagian pubertas. Kemudian ini kita bahas di abis ini, yang baru kita bahas, baru TSA, sama CTH. Ini sama ini juga kita belum bahas. Jadi masih banyak. Oke, sekarang kita masuk ke prolactinoma. Nah, prolactinoma itu apa? Itu adalah suatu keganasan di bagian prolactin. Jadi cuma bagian hipofisis anterior yang prolactin, bukan satu hipofisis anteriornya. Jadi kalau prolactinoma, ibaratnya nih ada sebuah rumah. Ini adalah hipofisis anterior. Ini ada GH, ada FSH, ada LH, ada prolactin. Dia keganasannya jadi kayak gini. Ini prolactin, ini FH, ini LH. Jadi prolactinnya naik, tapi hormon lainnya dia akan turun. Itu namanya prolactinoma. Tapi kalau adenoma hipofisis, berarti itu naik semua. Semua hormonnya naik. Jika prolactinoma yang naik, hanyalah prolactin. Kejelannya berarti kalau prolactin naik, dia galactore. Nah, habis itu kalau yang lain turun, berarti apa nih? Hipoastrogenisme, karena FSH turun. Jadi dia disparenia, dia di osteopenia, hipogonat karena LH turun. Kemudian dia bisa amenore, bisa pendek, karena hormon pertumbuhannya juga turun. Selain itu karena ada efek masa, bisa jadi kepala progresif, gangganan lapang pandang, kejang. Beda ini antara prolactinoma sama adenoma hipofisis. Kalau prolactinoma yang gede cuma prolactinnya, yang lainnya tersupresi. Tapi kalau yang bagian adenoma hipofisis, semuanya naik. Nah, ini ya terapinya. Biasanya dokter umum cuma bisa ngasih bromocritin untuk menurunkan produksi ASI. Kalau buat terapi bedah dan lain-lain adalah kuasa dari spesialis bedah saraf atau spesialis bedahnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke porfiria. Porfiria itu apa sih? Kelainan di mana adanya kegagalan ini ya, PBD. Oke, ini cuma satu SKDI-nya, cuma Naistuno aja. Ini PBD ini, dia akan memetabolisme porfirin. Nah, kalau dia misal PBD-nya nggak ada, porfirin-nya nggak di metabolisme, akan jadi toksik. Namanya adalah porfiria. Kejalannya apa? 5P ya. Porfirin nggak ada PBD, jadi porfiria. Kejalannya 5P. P yang pertama, pain. Dia ada yang nyeri perut, tapi di depan tuh nggak ada yang nyeri. Kemudian dia bisa kejang, bisa gangguan psikiatri, bisa pipisnya warna merah. Kemudian ada gangguan metabolisme obat. Nah, terapinya apa nih? Biasanya diinfus hem, kalau berat, kalau ringan nggak dikasih glukosa aja. Oke. Kalau porfirin tuh ingat ya, pemecahan dari globin ya. Globin kan dipecah jadi, apa namanya? Eh, dari hem. Kan kalau hemoglobin, dipecah tuh ya. Hem sama globin. Ya, HP ya, ada hem sama ada globin. Nah, hem dipecah jari besi sama porfirin. Porfirin ini dia harus dirombak sama PBD. Kalau dia PBD yang nggak ada, porfirinnya meningkat, jadi toksik, jadinya porfiria. Nah, turun aja ada yang akut, ada yang non-akut. Yang akut tuh dikecilah 5P tadi. Yang non-akut adalah adanya kemerahan di bagian kulit. Oke, latihan soal dulu yuk. Diagnosis pasien yang tepat. Apa ini? Dia lemas, tidak nafsu makan, mual, muntah, dan sulit BAB, menurun 7 kg dalam 1 bulan terakhir, diwet penyakit autoimun, dan rutin mengkonsumsi opastroid. Namun, 1 bulan terakhir, pasien menghentikan pengobatannya. Kemudian, TTV-nya oke, ditemukan hiperpigmentasi pada wajah, siku, telapak tangan, dan lutut. Kemudian, misalnya ada lengkap dalam batas normal, hasil konsentrofintes tidak didapatkan peningkatan kortisol. Apa tuh diagnosisnya? Nah, Apa teman-teman diagnosisnya? Ini jelas banget nih tadi, udah ada kata-kata yang aku garis bawahin. Oke, Siti ada yang jawab, pasirnya ya. Bener ya, Edison disease. Oke ya, dia bukan krisis ya, karena di sini dia masih sadar, dia nggak ada demam, nggak ada sampai hipotensi, gitu-gitu ya. Maka dia adalah Edison disease ya, atau insuf adrenal yang primer, gitu. Oke, lanjut ya. Semakin malam, aku semakin ditinggalkan, nggak ada yang coin. Oke, nomor dua belas, diagnosis pasien yang tepat. Apa nih? 40 tahun diantar ke IGD dengan penurunan kesadaran. Jadi, terunamanya sih, ketahui pasien yang memiliki rewet konsumsi rutin obat pudrocortison, ya, steroid, berhenti mengkonsumsi obat tersebut sejak tiga hari, dia langsung berhenti tanpa tapering off. GCS-nya turun, tekanan darahnya udah kayak gini, RR-nya udah naik, GDS-nya 60, udah hipokliknya, dia pen cash. Apa, teman-teman? Apa, teman-teman? Oke, betul ya. B, ya, krisis adrenal. Oke, sip. Betul ya, adrenal ya, nggak ada hubungan sama steroid, kan ya, nggak ada takikarsi gitu-gitu. Ya, dia kan kalau krisis steroid kan apa sih? Kan dari kejualan hipertiroidnya harus ada. Dia takikarsi, pen cash. Nah, ini kan kita nggak bahas steroid ya, kita bahasnya apa? Tentang hipotensi, tentang gula. Dia ada kata-kata steroidnya diputus langsung tanpa tapering off. Takutnya apa? Langsung insuf jadinya krisis nih, karena dia udah pen cash. Gitu ya. Oke, lebih cermat lagi teman-teman ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting paham dulu. Dilihat aja kata-kata kuncinya, ya. Nomor 13. Salah satu mekanisme yang menyebabkan kondisi pasien tersebut. Diagnosisnya apa ini? Men tidak teratur, nyari kepala dan keluar cairan dari payudara, tanda vital dalam batas normal. CT scan ada masa pada hipofisis. Kok gelut hormon? Prolaktinoma. Berarti dia hipersekresi apa? Kan prolaktinoma. Yang tinggi apa? Ya prolaktinnya dong. Yang lain tersupresi. Ingat, prolaktinoma. Aduh, kayaknya. Gimana ya? Ini ya. Prolaktinoma. Versus adenoma. Yaudah, aku jelasin bang-bang aja ya. Ini yang tinggi adalah prolaktinnya. Hormon lain, dia turun. Yang ini, semua hormon naik. Gitu. Masih ada yang bingung? Kan kalau ini kan jelas banget nih. Ternyata dia, payudaranya ada cairan. Terus mensnya tidak teratur. Ya, amenore. Nah, kalau kayak gitu berarti kemungkinan apa? Bukan adenoma. Tapi apa? Prolaktinoma. Karena ada gangguan prolaktin, tapi mensupresi hormon yang lain. Makanya mens pasti jadi tidak teratur. Ya. Bener nih prolaktinoma. Sudah benar. Tapi kenapa? Ya, karena hipersekresi prolaktin, teman-teman. Ya, gitu. Ya, lebih hati-hati ya kalau jawab soal ya. Kadang kan di sini ditanya nih, prolaktinoma atau adenoma? Nah, di sini jelas-jelas mensnya tidak teratur. Jadi amenore. Kecuali dia bilang, menstruasi tidak berhenti selama sebulan. Nah, itu bisa mengarah ke adenoma hipopisis. Tapi di sini nggak ada nih hubungan sama kerut hormon. Nggak ada hubungan sama tiroid. Nggak ada hubungan sama adrenal. Dia hanya membahas bagian prolaktin. Itu ya. Oke, nomor 14. Diagnosis yang tepat. Apa nih? Ayo, pelan-pelan deh. Terasa lemas. Dua kali operasi batu ginjal. Ternyata dia pemeriksaan kalsium darahnya itu naik ya. Dia hiperkalsemi. Terus, PTH-nya dia juga naik. Ada riwayat batu ginjal. Kira-kira nih, diagnosisnya apa? Lihat nih, aku udah bilang nih, dia hiperkalsemi. Apa teman-teman? Tadi yang aku jelasin, salah satu penyebab lain dari hiperkalsemi atau peningkatan PTH yang ada hubungan sama vitamin D. Ada yang tahu? Oke, sip, betul ya. Hiperparatiroid sekunder. Kenapa? Karena sakutnya. Kalau operasi batu ginjal, takutnya ada kerusakan di ginjalnya. Ginjalnya dari rusak, vitamin D-nya nggak terbentuk, akhirnya merangsang PTH. Dia akan menyebabkan hiperkalsemiya sekunder atau hiperparatiroid sekunder. Ingat aja teman-teman, kalau semua penyakit endokrin yang primer, itu pasti organ targetnya dia padarnya berbalik sama yang atasnya atau sekundernya. Contohnya, hiperparatiroid primer, itu maka PTH-nya naik, tapi atasnya tuh, jangan ya, jangan yang primer deh. Gini-gini, hiperparatiroid primer, berarti dia kalsium-nya naik, tapi PTH-nya turun. Nah, kalau primer, dia berkebalikan nih. Dia naik, dia turun. Tapi kalau sekunder, dia searah. CA-nya naik, ya karena PTH-nya naik. Cara bodohnya gitu aja. Kalau kalian malas mikir, ini penyebabnya penyakit apa sih? Rit aja. Kalau dia sama-sama naik, jalannya hiperkalsemi, yaudah. Dia adalah hiperkalsemi atau hiperparatiroid yang sekunder. Gitu ya. Oke, nomor 15. Gambaran EKG yang mungkin didapat. Kira-kira nih, ayo, diagnosisnya apa? Tadi udah ada kata-kata ini di bawah nih. Ada C-Vostexine, ada Troceusine. Abis itu dia kejang. Terus dia berkedut-kedut, nggak sadar. Abis itu kejang, mengentangnya nggak sadar. Dia sampai nggak bisa nafas nih, di-stress nafas. Troceusine. Hah? Kalium? Ada hubungan sama kalium? Aku nggak bahas kalium loh. Di sini nih, bukan jantung. Ya, betul ya. Kalsemi. Oke. Oke, nggak apa-apa. Sip, ya. Kalsium. Nah, kalsium nih, benar. Dia, ha? Hiperkalsemi. Tadi loh, yang ada KETS, yang ada Cevotexine, yang ada Troceusine. Ada yang bisa bantu, teman-teman? Yang lain mau jawab? Ada yang jawab C. Itu apa? Hiperkalsemi atau hiperkalsemi? Hiperkalsemi. Oke, sip ya. Dia adalah Hiperkalsemi. Hiperkalsemi. Jadi, kalau dia Hiperkalsemi, apa yang terjadi? Kita intervalnya memanjang. Dia jadi lemot. Tati-hati ya. Mana dibaca lagi ya. Oke. Gue harap kalian fokus dulu di sini, yang ikutin dulu, ya. Jadi, diikutin. Kalau endokrin mau gak mau, emang harus paham, teman-teman. Jadi, aku harap tuh dari apa yang aku sampaikan tuh, kalian tuh memahamin. Jadi, kalau misalnya aku tanya ada yang bingung apa enggak, kalau gak ada yang bingung, ya aku lanjut. Kalau bingung, ya aku ulang. Gitu. Ya. Karena kalau emang sama kelas, aku tuh bisa sampai malam. Tapi kayak, ya mungkin antusias kelas ini takut sampai malam gak bisa, ya aku sepertin aja, ya. Soalnya materinya banyak banget. Oke. Nomor. Eh, nomor. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Kita masuk ke diselipid. Nah, ini juga sering ya jadi momok nih tentang diselipidemia. Kalau diselipidemia, itu sebenarnya, kalau diselipidemia, itu tuh sebenarnya gini, ya. Keadaan kadar abnormal dari lipid, ya. abnormalitas lipid. Oke. Nah, lipid itu ada dua, ya. Ada yang baik, ada yang jahat. Oke. Kalau yang baik, HDL itu namanya. Kenapa dia baik? Karena dia membawa kolesterol dari pembuluh darah dibawa ke hepar, ya. Buat dipecah sama si empedu. Biar dia gak nyumpat di pembuluh darah. Itu namanya kolesterol atau lipid yang baik. Ya, itu adalah HDL. Berarti kalau diselipidemia, yang baiknya malah turun. HDL-nya jadi turun. Ya, rendah. Tapi kalau lipid yang jahat, kayak LDL, dia kebalikannya, ya. Dia membawa kolesterol ke pembuluh darah. Dia bikin sumbatan, makanya dia jahat, ya. Makanya kalau dia, apa namanya, diselipidemia, HDL-nya turun, lipid LDL naik, kolesterol naik, TG-nya juga naik, gitu ya. Nah, kata kunci untuk bisa menjawab soal diselipidemia, kalian wajib paduain untuk hafal ini. Dan ini. Ini wajib hafal. Kalau kalian gak bisa, apa, gak mau ngapal, ya susah buat ngerjainnya, ya. Karena emang ini wajib dihafal buat diselipidemia, ya. Ini udah aku rangkumin gini, biar paham. Nah, kalau faktor resiko yang sering muncul dan wajib hafal adalah lima ini. Merokok, hipertensi, HDL yang rendah, PJK, riwayat-PJK, riwayat serangan ACS, sama usia. Nah, usia ini nih yang sering dilupakan nih sama teman-teman ya. Ingat, kalau pria lebih dari sama dengan 45, kalau wanita lebih dari 55 tahun. Oke? Kalau udah hafal ini, udah kalian enggak ngapalin yang bawahnya. Nah, resikonya akan dibagi rendah, sedang, tinggi, sama, sangat, tinggi. Ini wajib dihafal karena menentukan terapi. Mana terapinya harus ngapal dosis. Karena perbedaannya ada di dosis. Oke? Nah, tadi ya, merokok, hipertensi, HDL-nya turun, kemudian ada riwayat-PJK, sama usia. Nah, yang dimaksud resiko rendah adalah jika ada nol atau satu faktor resiko. Misal, pasiennya diselipit nih, kolesterolnya 300. Ternyata dia enggak ngerokok, enggak hipertensi, HDL-nya normal, enggak ada ACS, tapi dia cowok, usia 50 tahun. Nah, itu maksudnya rendah. Kalau dia ada lebih dari dua faktor resiko, lebih dari sama dengan dua faktor resiko, maksudnya resiko sedang. tapi kalau ada satu aja DM, DM udah disebut kata-kata DM di soal itu atau GDS-nya tinggi, kalian wajib hati-hati. Dia ada dua peluang, apakah dia tinggi atau sangat tinggi. kalau DM saja tanpa ada faktor resiko ini maksudnya tinggi. Tapi kalau DM dengan satu saja faktor resiko ini maksudnya adalah sangat tinggi. Jadi hati-hati ya. Terus, misalnya DM dengan faktor resiko PJK, DM dengan PAD itu maksudnya sangat tinggi. Tapi kalau PAD doang, DM doang, PJK doang, gitu ya, atau di PAD-PJK, itu biasanya maksudnya yang tinggi, bukan sangat tinggi. Nah, terus nanti setelah kita tahu resiko rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, kita tahu target LDL juga. Ini juga dihafal. Dihafal ya. Kalau yang rendah sekian, sedang sekian, tinggi sekian, sangat tinggi, sekian. Ini target LDL. Nah, terapinya, bagaimana kita terapi pasti selamat menikmati. Terima kasih.